Halo, dengar suara saya? Ada yang bisa dengar? Jelas? Cukup jelas ya? Jelas ya? Hai guys Gak ada suara, Ton Thank you ya, udah join semuanya Gak ada suara? Gak ada suara? Ada kok, ada Ada ya? Kau Jet ini memang lah Kau Jet, dia nih Luar biasa ya Oke, shalom ya Guys Sebelum kita mulai nih Kita doang dulu ya Sekali lagi Kita penyakit mata Tuhan, terima kasih Bapak Kami bersyukur buat hari ini Buat semua yang telah Tuhan berikan Yang telah Tuhan Taruhi kepada kami Iman dalam perjalanan Dalam mengelola suatu pertemuanan Kami Tuhan, sebanyak kami hidup Kayaknya Tuhan Mengadu Yang harus Terima kasih Di dalam Dan kami percaya Pada hari ini Tuhan yang berubah Terima kasih Tuhan Di dalam Amin Oke guys Saya sharekan dulu Oke Oke Jelas gak bisa lihat Ada yang buram Jelas Puji Tuhan ya Oke guys Sebentar ya Oke Untuk minggu ini Saya diberi tema Untuk dari Leaders kita Kembali kita Yaitu tentang Friendship Management Mengelola suatu pertemanan Yang Sudah Kita Masih-masih Punya Jadi Saya yakin Semua teman-teman disini Pasti juga punya teman Dan sahabat Kalau yang punya Kasih jempolnya dong Yang punya ya Ya Saya yakin Semuanya pada punya ya Semuanya pada punya Oke Berikut ini Nah Amsal 27 E17 Ini besi Menajemen besi Orang menajemen Sesamanya Jadi saya mendapatkan ini Bahwa Manusia itu Butuh Sesama manusia Untuk Saling menguatkan Saling mendoakan Dan Saling Menegur Jadi Terkadang Kita gak sadar ya Bahwa Tuhan itu Memakai Orang lain Untuk menguatkan kita Dengan cara Menegur Mengajak Dan mendoakan Tapi tanpa kita sadari Orang itu adalah Sahabat dan teman kita Itu adalah sahabat dan teman kita Nah Tuhan Makanya orang ini Supaya Perantaran itu dia Perantaran dia Supaya kita jangan sampai Jatuh Ataupun melangkah Di jalan yang Salah Nah kita harus Pekah di dalam hal ini Kita harus pekah Kadang Kita gak mengerti ya Kadang ada teman itu Mengajarin Menegur Iblis itu mengambil Kesempatan dari sana Jadi Kadang itu Iblis mengambil kesempatan dari sana Nah seolah-olah dia mengatakan bahwa Teman ini gak bisa dipakai nih Teman ini gak bisa Dijidikan sahabat Karena dia Gak setihak sama kita Padahal Itu adalah rencana Tuhan untuk Membawa kita Bejaran yang lebih baik Gitu loh Oke Berikutnya Nah Kita membuat dua Tahap hari ini Ada dua Dua judul Dari tema ini Pertama itu jenis-jenis Toxic Friendship Dan yang kedua Bagaimana caranya Membangun persahabatan Yang sejati Nah kita ambil yang pertama dulu nih Kita ambil yang pertama dulu ya Nah Toxic friendship Toxic friendship itu merupakan lingkup Pertama yang tidak memberikan Kontribusi positif Tidak memberikan Yang Aura-aura yang positif Yang menegur kita dengan Karena kita salah Taunya tuh Ini menjebak kita Gitu loh Dan dalam hidup kita Malah kerap membawa efek negatif Dalam hidup Seringkali justru Membuat kita stres Dan makan hati Itu banyak tuh Kadang-kadang Teman ini Saya akib juga Teman-teman juga Enggak mau Enggak pengen juga Punya teman ini Kalau saya sendiri sih Saya enggak mau ya Kalau saya sendiri Saya enggak mau Punya teman-teman yang seperti ini Karena ini bisa membuat kita Terpengaruh Jauh dari Tuhan pertama Dan hal-hal yang itu pengen Ngeluh dan marah-marah Nah Yang pertama Dari Toxic friendship Itu Gosipin orang Gosipin asik Gosipin orang Tanpa mencari Informasi yang jelas Kalau pertemanan ini Ini kerap kali kita ketemu ya Di dalam suatu perkumpulan Sesuai dengan Pemantuan ini Di Masmur 1 S1 Berbahagialah orang yang Tidak berjalan Menurut Nasihat Orang pasik Berbahagialah Orang yang Tidak berjalan Menurut Nasihat Orang pasik Yang Tidak Berdiri di jalan Orang berdosa Dan yang Tidak Duduk dalam Kumpulan Nah ini Di dalam Masmur 1 S1 ini Menceritakan bahwa Suatu kumpulan Suatu kumpulan Kumpulan ini Berarti lebih dari Tiga orang Dua orang Nah Di dalam Contohnya kita ambil lima orang Lima orang Di dalam Lima orang Di dalam lima orang ini Ada tiga orang Pemosit Ada dua orang yang Bukan pemosit Nah di dalam lima orang ini Kita gak bisa Ngasihatin orang seperti itu Kita gak bisa Ngesihatin di dalam kumpulan Kita ngasihin mereka Kamu tidak boleh lah Gak boleh gosipin orang lah Gak baik Kamu gak boleh gosipin orang lah Karena Itu berdosa Kamu belum tahu Informasi yang jelas Kamu gosipin orang Gak boleh Itu gak bisa Kalau di dalam kumpulan Lima orang Tiga orang Itu penggosip Kita ngasihatin itu gak bisa Kenapa? Kalau kita gosipin Kita nasehatin Kita pergi Malah itu mereka yang gosipin kita balik Gitu loh Nah Caranya Kita mesti Keluar dari kumpulan itu Kita gak harus duduk Dalam kumpulan itu Kita gak boleh duduk Kecuali Ada dua orang Kita sama teman Kita berdua Nah berdua Kita nasehatin itu Oke Karena dia tidak bisa gosip lagi Kamu dia sendiri Gitu loh Nah kalau yang berkumpulan Itu gak boleh ya Itu jangan Kita harus keluar Kita gak boleh nasehatin mereka Hanya bisa kita satu persatu Gitu Ini yang dua Yang pertama Yang pertama Gosipin Orang tanpa Informasi Ini yang kedua Yang kedua Memberi arahan Saran yang Sesat Ini Saya ambil Dari satu ayat Ini ada dua ayat Yang saya ambil Satu lagi Yang pertama Amsal 18 Ayat 24 Ada teman Yang mendatangkan Kecelakaan Tetapi ada juga Sahabat yang Lebih karik Daripada seorang Saudara Kita punya teman Tapi tidak kita tahu Teman yang Benar-benar Mengarah kita Yang baik Siapa Kita akan tahu Pada hasil akhirnya Kita ambil yang ini Terus ditambah Sampai lagi Amsal 27 Eh 6 Seorang kawan Memukul dengan Maksud baik Tapi seorang lawan Menuju secara Bermalik Dari Ayat ini Kedua ayat ini Saya mengambil Satu Contoh ya Teman kita Mungkin teman-teman Sini tahu ya Ray Naldo Ray Ray itu Orang yang Berpengalaman di saham Ya Mungkin teman-teman Para kenal kan Ray itu Orang yang Ngerti Bahkan bisa dibilang Jago Di dalam saham Dia menghabiskan Waktu Dia menghabiskan Waktu Dia menghabiskan Uang Untuk belajar Saham Nah Contohnya nih Saya sendiri Pengen belajar saham Ya Saya tanya ke Ray Otomatis sudah sangat benar Ya kan Setuju ya Dia itu sudah sangat benar Dan sangat tepat Sedangkan Saya punya teman Satu lagi nih Ronaldo Tadi Reinaldo Ronaldo ya Ronaldo ini Dia salah satu pemain Sepak terkenal Dia menghabiskan Waktu Menghabiskan Uang Menghabiskan Di bola Jadi Dua manit Saya ketemu Saya mau beli saham nih Yang tepat itu Gimana Nah Ronaldo ini Dia sok-sok Tahu nih Sok-sok Tahu Padahal dia jauhnya Sepak-sepak bola Tahu Tanya Golnya gimana Dia kasih tau Ton Lu mestinya tuh Beli saham itu Yang ini Yang bagusnya Ini Sedangkan Dari teman kita Yang mengerti Saham itu Reinaldo Dia mengajarkan Mengajarkan Jangan beli saham ini Ini gak baik Nanti kamu bisa Ini cuman Awal-awalnya Perusahaan ini bagus Gitu Tapi nanti kamu beli Anjol pastinya Karena analisa Dari perusahaan ini Bisa ditahu Prediksi Akan turun Dan dengan Ronaldo Gak ton Itu loh Pasti lu kaya Gitu loh Jadi tau Disitu kita bisa melihat Bahwa Ada kadang Teman ini Mengajarkan Salah Yang sesat Tapi saya ambil contoh Hanya di saham Tapi kita Kalau misalnya Di dalam Pertaman luar Kita Bisa dihajar Orang-orang Yang tidak Tidak begitu paham Membuat kita Ke jalan yang sesat Gitu loh Pengen bawa Yang Lebih menyenangkan Tentangnya dia bawa kita Tetap Ke clubbing Menjauhkan kita Dari arahan Tuhan yang Benar Begitu Nah Saya kutip dari satu Quote Ini pengusaha Yang di Jakarta Dia mengatakan Gini Teman baik Makan Bukan makan Teman baik Dia sering banget Ini Dia mengarahkan bahwa Ajak teman baik Itu makan Bukan Makan teman baik Kadang Kita hanya Di dalam dunia Ini Lebih banyak Kita menemukan Orang-orang yang Jarang ya Kita bisa menemukan Sahabat-sahabat Yang sejati Itu dimana Kadang kita bisa punya Tapi kita Berteman itu Banyak Dari 10 Yang bisa kita ketemu Sepersetengahnya Kita bisa dapat Jadi Ini yang Karena dari Tommy Wong ini Pernah ngalamin Hal yang sama Dia dimakan oleh teman Dia ditipu oleh teman Dia ditipu oleh teman Maka dia sekarang berhasil Karena dia Sudah bisa Merewati dari Hal itu Dan belajar dari Pengalaman yang sebelumnya Oke Nah Yang ini Yang pertama apa? Yang pertama adalah Berusipin orang Tanpa alasan yang jelas Yang kedua Itu adalah Ayo teman-teman Apa-apa Ayo ada yang bisa Lepas Yang kedua Itu menggunakan arahan Atau saran yang Sesat Yang ketiga Ini seringkali bersikap Negatif Atau mengeluh Dan suka komplain Oh ini Ini Teman-teman yang Ini seperti ini Toxic Friend yang seperti ini Ini lebih sering Berpengaruh Di dalam hidup kita Apabila Kita sering berkumpul Sama Teman-teman yang seperti ini Kita bisa Terpengaruh Makanya Kita sering juga Ketemu di tempat Kerjaan Kita ambilkan Kita seringkali bersikap ini Ansal 22 Ayat 24 25 Jangan berteman Dengan Orang yang Lekas Kusat Jangan bergaul Dengan seorang Kemarah Supaya Supaya Engkau Jangan menjadi Biasa Dengan tinggal Lakunya Dan memasang jerat Bagi dirimu sendiri Ini yang Kekatakan Teman Seperti ini Yang bisa Mempengaruhi Hidup kita Dari kita Orang yang semangat Dari kita Orang yang Tahunya itu Bersyukur Dari hidup kita Yang sebelumnya Kita bermuat Dengan teman ini Kita tahunya itu Bersyukur Semangat Dan Selalu berpikir positif Ketika kita bergaul Dengan teman ini Semua aura Aura positif Dan kita Terimanya itu Cuma negatif Hari-hari kita Bersyukur Hari-hari kita Cuma bisa Memarah Dan Meneluh Ini salah satu Yang harus kita Hindari Kita bukan bicara Kita gak boleh Berteman Kita boleh Tapi kita harus Gijak Dalam Berteman Kita mesti Gijak Dalam berteman Tadi yang pertama Kita balik lagi nih Saya harus mengingatkan Pertama-pertama Yang toksik ini Harus diingat terus ya Yang pertama Gosipin orang Dengan sumber yang Tidak jelas Yang kedua Itu memberi arahan Yang sesat Yang ketiga Itu Setiap hari itu Pikiran negatif Dan mengeluh Atau komplain Yang keempat Ini Saya ambil dari satu Cerita Gimana cerita sih Lebih tepatnya Kata-kata lah Yang X berkata Lu punya teman Punya Mana Kok gak ada Nanti muncul kok Kalau ada Maunya Saya yakin teman-teman Di sini juga Ada sebagian Memiliki teman Seperti ini Saya sendiri juga Punya Karena Namanya hidup ya Pasti ada Hal yang baik Dan ada hal yang buruk Ini Ayat ini Saya dapat Dari Amsal 19 Ayat 4 Amsal Pasal 19 Ayat 4 Ini kekayaan Menambah banyak sahabat Tetapi orang miskin Ditinggalkan sahabat Saya Sedikit cerita Dulu saya kerja Seperti perusahaan Yang Cukup Oke Oh iya Sorry guys Saya lupa Saya satu hal Mau sampaikan Karena ada teman-teman Di sini yang Yang Baru kenal ya Sorry Sorry Saya lupa Saya perkenalkan diri dulu ya Sebelum saya lanjutkan lagi Nama saya Anthony Sorry Sorry Saya lupa Karena terlalu semangat sih Oke Nama saya Anthony Biasa dipanggil Tony ya Biasa dipanggil Tony Saya sekarang Usaha sendiri Di bidang Fire extinguisher Pemadam kebakaran ya Tabung itu Dan Saya sudah tidak Kuliah Ya Oke Makanya saya Teringat Oh iya Saya ada Saya mau cerita ini Tapi saya lupa Saya lupa Kenakan diri Oke Nah Jadi saya lanjut Kekayaan menambah Banyak sahabat Tetapi orang miskin Ditinggalkan Sahabatnya Saya dulu Bekerja satu perusahaan Yang cukup besar Disitu Orang membutuhkan saya Karena posisi saya itu Dikejar orang Dicari orang Ketika Saya keluar dari perusahaan itu Saya merindu dari non Saya tidak bekerja posisi itu lagi Jadi Teman ini Banyaknya teman itu menghilang Sebagian-sebagian itu menghilang Menghilang Meninggalkan saya Nah dari situ Saya baru tahu Ternyata Jadi kita semua Kita bisa tahu Hasil akhir Teman sejati Teman yang baik Sahabat yang baik Sahabat yang sejati itu Bisa kita lihat di hasil akhir Mungkin akan Di saat kita lagi Tidak ada apa-apanya Di saat kita lagi Nolnya Kita bisa muncul Sorry ya teman-teman Ini ada anak-anak kecil pula Oke Nah dari semuanya Dari semuanya Dari teman-teman yang tadi Yang semuanya Kita mesti belajar Untuk Mengampuni Belajar untuk Mengampuni Karena di dalam Matius 6 Ayat 14 Sampai 15 Kita mengatakan Karena jika Kalau kamu Mengampuni Kesalahan orang Bapamu yang Di surga Akan mengampuni Kamu juga Tapi jika Kalau kamu Tidak mengampuni Orang Bapamu juga Tidak akan Mengampuni Kesalahannya Mungkin teman-teman Di sini Mengalami Hal-hal yang Pernah Saya Pernah kita semua Alami Kita punya teman Kita punya sahabat Yang banyak Tapi terkadang kita Di saat kita Keterpurukannya Hanya Satu dua orang Yang datang Ini Tidak apa-apa Lebih tepatnya Orang-orang inilah Yang Tuhan Utuskan Untuk menguatkan kita Mendoakan kita Mau Berjalan Sama kita Di saat kita lagi Tidak ada apa-apanya Jadi teman ini Mau bertemanan kita dulu Dengan Apa adanya Bukan ada apanya Nah Yang tadi Yang ini Semua tentang Toxic Principe Jadi sekarang saya Lanjut Yang Kedua Ini yang kedua Membangun Persahabatan Yang Terjadi Ini membangun Persahabatan Sejati ini Benar-benar Tidak tampang Ini benar-benar Tidak tampang Karena kita Mesti belajar Dari Sosok pribadi Tuhan Yesus Kita gak bisa Belajar dari Yang Namanya Sahabat Sejati itu Dari dunia Karena yang pertama Sekali itu adalah Tuhan Yaitu Yohanes 15 Ayat 13 Sampai 14 Tidak ada Kasih yang lebih Besar dari Kasih Seorang Yang memberikan Nyawanya Untuk Sahabat-sahabatnya Kamu Adalah Sahabatku You are My Best Tuhan Tuhan sendiri Yang berkata Kamu Adalah Sahabatku Jarang Ada Orang Yang berkata Kamu Jawa Ini Pribadi Tuhan Yesus Yang mengatakan Kamu Adalah Sahabatku Jika Kamu Berbuat Apa Yang Kuperintahkan Kepadamu Terkadang Kita Ini Lebih Sering Pengennya Itu Mempunyai Teman Yang Baik Mempunyai Sahabat Yang Baik Kita Pengen Punya Segera Sesuatu Yang Baik Ya Terutama Yang Hari Ini Itu Sahabat Kita Mau Soal Yang Baik Apakah Kita Sudah Memberi Yang Terbaik Apakah Kita Sudah Memberi Yang Terbaik Kita Menggunakan Soal Yang Terbaik Kita Harus Be The Right One Itu Belajari Dari Tuhan Yesus Tuhan Sudah Memberikan Nyawanya Untuk Dan Tuhan Mau Kita Menjadi Teman Baiknya Sahabat Baiknya Sahabat Sejatinya Dan Tuhan Hanya Mau Ikutilah Perintah Perintahku Karena Tuhan Awalnya Sudah Memberi Tuhan Sudah Menolong Tuhan Sudah Menembus Semua Dosa Kita Tuhan Sudah Menyerahkan Nyawanya Sendiri Untuk Kita Sekarang Tuhan Hanya Mau Bisa Enggak Kamu Menuruti Apa Yang Aku Mau Karena Kita Yakin Semua Perintah Tuhan Itu Tidak Ada Yang Jelek Tidak Ada Yang Buruk Apa Apa Aku Mesti Menuruti Perintah Tuhan 1 Yohanes 3 22 Barang Siapa Menuruti Segala Perintahnya Diam Di Dalam Alah Dan Alah Di Dalam Dia Dan Demikian Kita Kita Ketahui Bahwa Alah Ada Di Dalam Kita Yaitu Roh Yang Telah Ia Karuniakan Kepada Kita Nah Roh Kenapa Saya Satana Ini Barang Siapa Menulis Segala Perintahnya Barang Siapa Menulis Segala Perintahnya Tadi Tuhan bilang Kalau Kamu Berbuat Apa Yang Keperintah Keperamu Kenapa Mesti Aku Harus Menulis Perintahnya Tuhan Barang Siapa Menulis Segala Perintahnya Diam Di Dalam Alah Dan Alah Di Dalam Dia Dan Demikian Kita Alah Alah Di Dalam Kita Yaitu Roh 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 Hudus Yang Tuhan Berikan Keperita Makanya Tuhan Mau Diam Dia Kita Diam Dan Perintahnya Kita Ikuti Perintahnya Tuhan Turunkan Karunia Kan Roh Roh Kudus Itu Apa Rok Kudus Yang Menyak Sekali Rok Kudus Itu Penolong Rok Kudus Menhibur Penolong Kita Menolong Yang Menghibur Kita Dia Benar Dia Penuh Kasih Suka Cita Damai Kesabaran Keramahan Kebaikan Dan Bahkan Juga Kelemah Lembutan Dan Penguasaan Diri Banyak Sekali Roh Tuhan Itu Lengkap Dia Lengkap Makanya Kita Mesti Belajar Dari Tuhan Yesus Kita Mesti Belajar Dari Tuhan Yesus Karena Dia Adalah Sahabat Sejati Kita Nggak Bisa Banyak Belajar Kita Kita Mesti Belajar Dari Tuhan Tuhan Mengajar Kenapa Kita Mesti Memberi Dulu Apa Yang Harus Kita Berikan Ketika Kita Beri Maka Kita Akan Mengapa Apa Yang Mesti Kita Belajar Semuanya Harus Dimulai Saya Dulu Semuanya Harus Dimulai Dari Saya Dulu Satu Dua Tiga Semuanya Harus Dimulai Dari Saya Dulu Apa Yang Mesti Harus Saya Mulaikan Apa Saja Harus Saya Mulaikan Terlebih dahulu Apa Pertama Berani Untuk Mendoakan Kita Mesti Berani Berani Untuk Mendoakan Dari Matius 18 Ayat 20 Saya Kutipkan Ini Sebab Dimana Dua Atau Tiga Orang Berkumpul Dalam Namaku Disitu Aku Ada Di Tengah Tengah Mereka Berkumpul Baitannya Kita Langsung Face To Face Kita Ketemu Langsung Kita Ketemu Teman Lagi Masalah Maupun Tidak Masalah Kita Doakan Itu Yang Mesti Kita Berikan Kita Mau Mendapatkan Teman Yang Mendonakan Kita Kita Mendapatkan Sahabat Yang Hari Harinya Dia Teringat Kita Mesti Berani Kita Mesti Memberikan Duit Kita Mendoakan Dia Ketika Kita Ketemu Apa Teman Kita Lagi Kita Tanya Kita Cerita Akhirnya Mau pulang Kita Doakan Karena Apa Ada Sebagian Orang Itu Tidak Membutuhkan Harta Materi Uang Yang Dia Butuhkan Dari Kita Tapi Yang Dia Butuhkan Kita Itu Adalah Doa Karena Dia Tahu Doa Orang Benar Itu Sangat Besar Kuasanya Amin Ini Yang Kita Berikan Yang Kedua Berani Untuk Redah Hati Terkadang Teman-teman Yang Lagi Bermasalah Lagi Terpuruk Lagi Mengalami Sesuatu Yang Merasa Dia Berat Dan Ketika Dia Merasa Berat Contohnya Saya Sendiri Mengalami Suatu Kesulitan Mengalami Kesulitan Saya Pengen Itu Ketemu Teman Saya Pengen Itu Bertemu Dengan Teman Sesuai Dengan Filipi 2 Ayat 4 Dan Janganlah Tiap-tiap Orang Hanya Memperhatikan Kepentingannya Sendiri Tapi Kepentingan Orang Lagi Juga Nah Di sana Saya Lebih Sentih Lebih Keterpurukan Mengalami Masalah Otomatis Saya Pengen Ketemunya Orang Yang Mendengarkan Saya Cerita Saya Mau Mendengarkan Saya Menceritakan Semua Hal Dan Saya Butuh Mereka Di saat Teman-teman Kita Lagi Sibuk Teman-teman Kita Lagi Ada Hal Yang Mereka Prioritaskan Apa Sikap Hati Kita Apakah Kita Menuntut Apakah Kita Hari-hari Minta Kenapa Kamu Tidak Ada Di saat Aku Lagi Perkurukan Ini Harus Kita Mengerti Dulu Tindah Hati Ini Kita Harus Memperhatikan Yang penting Orang Lagi Teman Kita Lagi Ada Prioritas Seperti Dengan Keluarga Kerjaan Kita Harus Mengerti Oh Iya Dia Lagi Sama Keluarganya Sekalipun Aku Lagi Ketepurkan Mungkin Kita Telepon Bro Lo Dimana Aku Lagi Butuh Nih Kamu Terus Teman Kita Bilang Sorry Aku Lagi Sama Keluarga Yang Jawaban Kita Itu Adalah Kamu Utamakan Dulu Keluarga Kamu Teman Dulu Keluarga Quality Time Nanti Sudah Selesai Sudah Sampai Baru Kamu Telepon Aku Itu Yang Ada Yang Berbeda Bro Kamu Lagi Dimana Aku Lagi Sama Keluarga Kamu Kok Itu Sih Aku Sahabat Muru Kamu Kok Gak Ada Untuk Aku Itu Adalah Toxic Itu Adalah Toxic Teman Boleh Tapi Kita Harus Tahu Kepentingan Sahabat Kita Karena Firman Tuhan Mengatakan Begitu Dan Janganlah Tiap Tiap Orang Hanya Memperhatikan Kepentingannya Sendiri Tapi Kepentingan Orang Lain Juga Kita Harus Perhatikan Juga Teman Teman Kita Kepentingan Mereka Masing Masing Itu Ada Yang berikutnya Berani Untuk Menegur Yang Ditegur Yaitu 1 Thessalonica 5 Ayat 11 Karena Itu Masehatilah Seorang Akan Yang Lain Dan Saling Membangun Kamu Seperti Yang Memang Kamu Lakukan Ini Ini Mungkin Salah Yang Sangat Dilema Yang Kita Anak Saya Pernah Juga Hal Ini Di Saat Teman Saya Melakukan Suatu Kesalahan Di Saat Teman Saya Melakukan Hal Yang Menurut Kita Itu Tidak Baik Tidak Benar Kita Kadang Nggak Enak Nggak Tegur Dia Kita Nggak Enak Kita Hanya Dua Dahlah Nggak Apalah Mungkin Hanya Hari Ini Itu Salah Itu Toksik Sebenarnya Toksik Juga Kenapa Kita Melihat Teman Kita Sudah Mulai Berjalan Ke Arah Jurang Tapi Kita Tidak Tarik Kita Tidak Menegur Dia Kita Tidak Tegurin Dia Nanti Ketika Dia Kecebur Ke Dalam Jurang Yang Sedih Itu Kita Yang Sedih Itu Pasti Kita Saya Pernah Melihat Teman-teman Yang Dia Sudah Mulai Jalan Jurang Ketika Temannya Ngembar Kesitu Dia Langsung Taburin Dia Marah Kenapa Kamu Nggak Melihat Itu Nggak Baik Kenapa Kamu Masih Mau Berjalan Kayak Gini Kalau Kita Melihat Dia Itu Sahabat Kita Kalau Kita Melihat Dia Itu Teman Kita Gak Ada Salahnya Ketegur Dia Sekalipun Dia Merasa Apa Si Lu Kenapa Lu Tegur Nguan Apa Kebeningan Nggak Hubung Sama Lu Ini Ketika Dia Merasa Nggak Apa Ada Saat Dia Tau Akan Ada Saat Dia Mengerti Alasan Kita Menegur Dan Juga Kita Siap Ditegur Sebagai Teman Ini Saya Dapat Juga Melihat Pertemanan Dan Persahabatan Dari Daud Dan Jonathan Saya Hakin Teman-teman Juga Tau Daud Dan Jonathan Mereka Juga Wow Saya Merasa Mereka Sangat Pertemanan Sangat Luar Biasa Disa Daud Mau Dibunuh Oleh Ayahnya Jonathan Setelah Berkaut Dengan Daud Dia Setelah Memberitakan Segala Sesuatu Perencanaan Bahkan Ionakan Selalu Ada Dan Mereka Juga Saling Menegur Saling Menguatkan Saling Mendoakan Seperti Inilah Kita Mesti Memberikan Terlebih Dahulu Bahkan Kita Akan Diberikan Berani Untuk Bersaksi Atas Kebaikan Tuhan Di Ibrani 10 Ayat 24 Sampai 25 Dan Marilah Kita Saling Memperhatikan Supaya Kita Saling Mendorong Dalam Kasih Dan Dalam Pekerjaan Baik Janganlah Kita Menjauhkan Dari Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Kita Seperti Dibiasakan Oleh Beberapa Orang Tapi Marilah Kita Saling Menasihati Dan Semakin Giat Melakukannya Menjelang Hari Tuhan Mendekat Untuk Suatu Persahabatan Yang Baik Lo Mesti Bersaksi Kita Mesti Memberitakan Suatu Kebenaran Yang Kalah Kita Alami Itu Juga Termasuk Apa Kita Sudah Membawakan Mereka Kejalan Yang Benar Kita Memberitakan Bahwa Tuhan Itu Baik Loh Mereka Itu Juga Butuh Mereka Butuh Kesaksian Cita Menceritakan Kebaikan Tuhan Bisa Teman Kita Lagi Terkuk Dan Pengalaman Yang Sama Kita Mesti Bersaksi Terseritakan Semua Pengalaman Kita Dan Bagaimana Tuhan Mengangkat Kita Bagaimana Tuhan Membentuk Itu Kita Mesti Pelajari Di Kita Mesti Kasih Tahu Karena Di Situ Mereka Akan Tahu Seperti Apa Tuhan Yesus Seperti Apa Sosok Sahabat Yang Sejati Begitu Saya Seping Kalau Bertemu Kita Sering Share Bersaksi Kebaikan Tuhan Bersaksi Tentang Tuhan Menolong Tuhan Itulah Yang Membawa Sampai Sekarang Itu Penting Itu Sangat Penting Kita Bersaksi Kita Berbagi Setelah Dia Berbagi Dia Dapat Dia Juga Berbagi Yang Yang Ini Adalah Hal-hal Yang Harus Kita Berikan Keempat Yang Pertama Berani Untuk Mendoakan Yang Kedua Berani Untuk Menegur Berani Untuk Bersaksi Dan Berani Untuk Menerima Menerima Kepentingan Orang Sahabat Kita Ini Adalah Empat Hal-hal Yang Harus Kita Mulai Lebih Dahulu Dan Yang Toxic Yang Pertama Itu Harus Kita Jaga Jarak Jauhin Jangan Kita Menjadi Seperti Itu Apalagi Kita Teman-teman Disini Jangan Sampai Kita Menjadi Seorang Toxic Friend Untuk Orang Lain Karena Kita Sudah Belajar Tentang Persahabatan Sejadi Dari Sosok Tuhan Yesus Dari Semuanya Kita Mesti Perhatikan Keluarga Sekalipun Ada Sahabat Di Luar Yang Perlu Kita Perhatikan Tetaplah Harus Keluarga Yang Dikrioritas Tetaplah Keluarga Yang Dikrioritas Nah Ini Sama Dengan Yang Saya Biang Tadi Mesti Rendah Hati Ini Harus Menerima Atau Menerima Kepentingan Sahabat Kita Ini Penting Bahkan Ini Sang Penting Kita Punya Teman Punya Sahabat Di Luar Kadang Kita Habisin Waktu Sama Mereka Kadang Takut Kita Terima Sahabat Kadang Kita Takut Mereka Kesendirian Nanti Mereka Menuntut Tapi Kita Meninggalkan Keluarga Kita Ibaratkan Kita Mendapat Satu Tapi Membuang Satu Sama Sama Saja Kita Mesti Dapat Satu Dan Tambah Satu Bukan Ambil Satu Buang Satu Ini Keluarga Ini yang Saya Selalu Taruhkan Yang Perus Dan Hidup Saya Saya Yakin Teman-teman Tuga Seperti Itu Keluarga Itu Sangat Penting Bahkan Ada Orang Yang Menjadikan Sahabat Itu Seperti Saudara Yang Keluarga Ada Bahkan Mereka Lupa Pulang Rumah Mereka Lebih Menghabiskan Waktu Sama Saudara Saudaranya Mereka Lupa Bahwa Mereka Punya Keluarga Di rumah Yang Sangat Merindukan Dia Ini Mesti Di Perhatikan Ini Mesti Diperhatikan Keluarga Itu Penting Sangat Penting Saya Selalu Cantumkan Ini Sangat Penting Jangan Sampai Akhirnya Kita Menyesal Karena Saya Yakin Sahabat Yang Mau Mengerti Kondisi Kita Itu Sahabat Yang terbaik Kita Kita Jujur Aja Saya Mesti Bersama Keluarga Saya Mesti Habisin Waktu dulu Sama keluarga Nanti Nanti Saya Baru Pergi Sama Kamu Ini Kita Juga Belajar Dari Minggu Lalu Dari Ray Ray Mengajarkan Bagaimana Kita Mesti Mengelola Waktu Yang Tepat Berbagi Waktu Untuk Kerja Untuk Pertemanan Untuk Keluarga Saya Sangat Terberkati Dengan Waktu-waktu Yang Ray Ajarkan Kita Mesti Belajar Untuk Spend Time Yang Tepat Mengarangin Tepat Keluarga Untuk Sahabat Kita Semuanya Itu Kita Mesti Doakan Tidak Bisa Kita Hanya Bicara Hanya Ketemu Baru Doa Hanya Ketemu Baru Kita Ingat Dia Tapi Di saat Kita Di luar Di saat Kita Di luar Kita Juga Bawa Mereka Kedalam Doa Kita Mesti Bawa Mereka Kedalam Doa Kita Kasih Mereka Di saat Kita Melihat Teman Kita Terpuruk Kita Pulang Saat Ingat Namanya Karena Mungkin Dia tidak Tahu Kita Menuh Mereka Tapi Percayalah Di situ Akan Terjadi Sesuatu Yang Di luar Kikiran Kita Amin Nah Ini nih Teman-teman Kita nih Yang Teman-teman Kita Semua Mereka ini Ceria-ceria Mereka ini Orang-orang Yang Sangat Merkati Kita Semua Mereka Orang-orang Yang Saya merasa Cukup Positif Dan Mereka Orang-orang Yang berani Memberi Berani Berani Ditegur Berani Untuk Menegur Berani Rendah Hati Mereka Berani Bersaksi Dan Mereka Berani Menentuakan Amsal 27 Bersi Bersih Bersih Orang Mereka Samanya Jangan Yang Jangan Sampai Kita Di satu Korintus Tinggi Mereka Tiga Janganlah Sesat Pergaulan Yang buruk Merusak Kebiasaan Yang Baik Saya Sangat Bersyukur Bisa Ada Di Dalam Kumpulan Ini Saya Sangat Bersyukur Bisa Kenal Dengan Teman Ini Karena Dengan Mereka Saya Selalu Pernah Positif Saya Selalu Percaya Bahwa Tuhan Menempatkan Kita Di Sini Karena Ada Rencana Yang Indah Yang Dia Berikan Pada Kita Amin Saya Yakin Teman Teman Juga Punya Bahkan Tidak Boleh Tinggalkan Kumpulan Seperti Amin Nah Ini Nanti Untuk Teman Teman Yang Sudah Selesai Nanti Ibadah Saya Juga Mengajarkan Teman Teman Untuk Boleh Post Di IG Story Yang Merasa Dari Teman Teman Ada Sahabat Sahabat Yang Selalu Mengasihi Kita Yang Menjaga Kita Melindungi Mau Menegur Dan Mendukung Untuk Menjadi Lebih Baik Berkenan Di Harapan Tuhan Kita Tag Mereka Sebesar Besarnya Tapi Yang Cukup Bahkan Mukanya Tempel Pasti Tau Mereka Bawa Kita Say Thank You Say Thank You Ke Orang Itu Karena Orang Mereka Ini Teman Yang Sejati Mereka Mau Menemukan Kita Mereka Mau Mengerti Kita Mereka Mau Mendoakan Kita Mereka 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 Meneluarkan Kita Ini Ada Satu Challenge Dari Shine HOG Untuk Teman Teman Kita Tag Siapa Dia Setuju Yang Mau Kita Angkat Jempol Yang Mau Ayo Jempol 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 Oke Dan Jangan Lupa Mereka Ini Orang Yang Patut Kita Bersyukur Di Harapan Tuhan Oke Saya Yang terbaik Setelah Setelah itu Tuhan Kami yakin Segala sesuatu Tuhan Akan Berikan Kepada Kami Yang Terbaik Juga Terima kasih Tuhan Kami Percaya Tuhan Semuanya Ini Ada Di Dalam Tuhan Dan Sekalipun Tuhan Kami Memiliki Teman Toxic Tuhan Toxic Friends Kami Percaya Tuhan Itu Juga Ada Suatu Pengalaman Yang Harus Kami Lewati Bahwa Tuhan Ingin Menunjukkan Kebenaran Di Hidup Hidupan Kami Terima Kasih Bapak Sumpul Kami Bersyukur Atas Segala Kebaikan Tuhan Semua Yang Berikan Bagi Kami Terima Kasih Bapak Market Yang Percaya Sama Sama Kita Katakan Amen Thank you Guys Oke Semoga Ini Menjadi Memberkati Teman Teman Yang Ada Di Dalam Room Ini Kita Oke Ini Oh Sorry Guys Jangan Break Om dulu Kita Foto Bareng Dulu Mungkin Ada Teman-teman Yang Mau On Videonya Ganteng Ganteng Ternyata Cantik Cantik Semua Ternyata Segar Segar Oke Biar Saya Screenshot Dulu Ya Ada Ada Yang Masih Menunggu Yang Masih Lagi Mau On Kan Videonya Yang Lain Oke Ya Saya Hitung Sampai Tiga Ayo Postkan Dengan Style Yang Ece Satu Dua Tiga Oke Sebentar Jangan Jangan Out Dulu Saya Dulu Ke Group Dulu Kan ada Satu Lagi Kan ada Dua Oke Satu Satu Lagi Di Halaman Sebelahnya Lagi Oke Jangan Gerak Jangan Ada yang Berubah Satu Dua Tiga Oke Keren Banget Coy Keren Banget Coy Oke Nah Sudah Selesai Kita Boleh Break Room Kita Kembali Ke Dunia Awal So Dulu Setu Eh 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 Eh